Intro Inilah video amatir yang memperlihatkan kondisi atap gedung seleko food court kota Madiun yang ambrol. Reruntuhan atap menimpa sebagian lapak pedagang di bawahnya yang berada di Los Che, pasar seleko tersebut. Dikatakan pedagang, pelafon ambrol diketahui sekitar pukul setengah enam minggu pagi. Pedagang menduga ambrolnya atap ini diakibatkan usai kota Madiun diterjang hujan yang disertai angin kencang pada Sabtu malam kemarin. Tidak ada korban dalam peristiwa tersebut. Waktu kejadian tidak ada pengunjung maupun pedagang yang berada di dalam gedung. Kita kan gak tahu, tadi jam setengah 6 tuh ada WA, ada grup gitu loh mas. Lalu pasal lalu, lalu ambrol. Gak tak apa kan, kalau kembali lagi, yang ini pun tebak. Ada pengunjung datang rame-rame gitu ya Bu? Tidak, belum masak pengunjung. Berarti gara-gara hujan kemarin ya Bu? Kemungkinan, gara-gara hujan kemarin. Padahal hujannya gula-gula-gula. Ada korban siwa enggak Bu? Tidak ada ya? Tidak ada. Pedagang sempat panik ya? Tidak. Panik kan, cuma bersih-bersih ini. Belum diketahui pasti penyebab amrolnya atap seleko food court tersebut. Sementara beberapa etalase milik pedagang retak akibat tertimpa reruntuhan. Gak tak apa kan, cuma bersih-bersih ini.